Hai guys, di video kali ini aku pengen sharing pengalaman mengenai beli barang di e-commerce luar negeri Pernah nggak sih teman-teman kepengen beli barang terus ketika cek di marketplace yang ada di Indonesia Harganya lumayan mahal dibandingin harga di website-nya atau kayak di Amazon, di eBay, dan lain-lain Kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya, kalau kita beli di e-commerce-nya luar negeri Kemudian dikirim ke Indonesia, kira-kira ongkos kirimnya berapa? Kemudian kena pajaknya berapa? Nah kebetulan aku baru aja terima paket dari Amerika Jadi ceritanya waktu mau ke Turki, 2 bulan yang lalu, awal November Aku kepikiran kalau seandainya makanannya kurang cocok, terus kita beli buah-buahan aja di sana Kita jus gitu, lumayan kali ya, daripada lapar-lapar kan Jadi aku mulai searching tuh yang namanya portable blender Atau blender yang kecil yang bisa dibawa-bawa dan nggak harus dicolok untuk dipakainya Nah semenjak searching itu, tiap kali buka sosial media muncul lah iklan-iklannya Blendjet Dan akhirnya aku bandingin, Blendjet harga di Tokopedia yang udah tinggal dikirim aja dari Indonesia Ada yang ready stock, ada yang harus PO Dan aku bandingin sama harga di website Blendjet-nya itu sendiri Dan harganya beda jauh Jadi aku pikir berangkatnya kan masih tanggal 25 November Pada saat itu searching-searching masih 5 November Berarti masih ada 20 hari Aku pikir cukup lah ya 20 hari order barang dari Amerika nyampe ke Indonesia Ternyata nggak cukup Jadi barang yang aku order tanggal 5 November 2021 Sampai di Jakarta itu tanggal 23 Desember 2021 Jadi butuh waktu lebih dari 1,5 bulan untuk nyampe paketnya Untuk ongkos kirimnya sendiri free dari Blendjet-nya Tapi begitu nyampe ke Indonesia kena pajak ya Jadi tadi pak posnya dateng Dia bawa formersi seperti ini dari kantor pos Indonesia Detailin pajaknya itu isinya apaan aja Ada bea masuk impor Rp77.000 PPN impor Rp111.000 Kemudian biaya administrasi pos Rp15.000 Handling fee Rp10.000 PPN 10% Rp1.500 Jadi totalnya semua Rp214.500 Jadi kalau dibandingin total-total Ya memang masih lebih murah Kalau kita order sendiri di e-commerce luar negeri Cuma memang waktunya harus dipersiapkan Aku pesen di waktu yang normal-normal aja Bukan hari-harinya liburan pun Nyampe-nya 1,5 bulan lebih Jadi kalau teman-teman buru-buru Ya nggak bisa ya Ini mesti terencana dulu Oke paketnya udah aku gunting Udah aku buka Ini barangnya nyampe dengan selamat Sepertinya Boxnya agak penyok-penyok dikit Tapi nggak apa-apa lah ya Kalau isinya aman Aku buka dulu ya Lihat dalemnya Dalemnya aman Nggak pecah Karena mereka memang packingnya juga bagus Jadi sebelum masuk ke box itu Mereka masukin ke bubble kayak gini Bubble-nya juga lebih solid Daripada bubble yang di Indo Kayak yang kita biasa dapet dari marketplace gitu Terus si tasnya Ini tas insulatednya Jadi kalau kita bikin jusnya dingin Dia bisa tahan tetap dingin Tasnya juga nyampe dengan aman Coba kita cek berfungsi nggak ya Belum di charge ini Oh berfungsi Lumayan hampir 2 bulan dia di jalan Baterainya masih ada Semoga video ini bisa memberikan insight Buat teman-teman yang pengen belanja online dari luar negeri Kira-kira worth it apa nggak Menurut teman-teman Nunggunya Sekian lama Kemudian kena pajaknya juga Kira-kira teman-teman lebih prefer Beli-beli yang udah ada di Indonesia aja Atau order sendiri dari luar negeri Atau just tip-just tip Coba teman-teman komen nanti ya Lebih pilih yang mana Beli barang yang ready stock di Indonesia Dengan harga seperti ini Atau beli sendiri di e-commerce luar negeri Setelah dijumlah-jumlahin Beserta waktu nunggunya Totalnya segini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video yang berikutnya Bye-bye